. Meskipun telah melepaskan Cristiano Ronaldo, tetapi urusan Juventus dengan pemain asal Portugal tersebut belum usai. Saat ini pihak Juventus sedang terlibat dengan pihak kejaksaan dan dituduh melakukan pemalsuan data keuangan. Penyidik dari kejaksaan saat ini sedang mencari dokumen rahasia mengenai Cristiano Ronaldo dan penyesuaian gaji individu tertentu di Juventus. Meskipun telah pindah ke Manchester United pada Agustus tahun 2021, tetapi namanya muncul kembali di Italia setelah kantor kejaksaan Turin mengumpulkan dokumen untuk penyelidikan mereka. Juventus dituduh melakukan pemalsuan akuntansi dalam kasus capital gain dan Guardia di Finanza tiba di Kontinasa pada hari Jumat untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Dari penyidikan yang dilakukan kantor kejaksaan Turin, ada dua hal yang disorot. Yang pertama yaitu tulisan yang menyatakan adanya kewajiban non-federal dari Atalanta dalam konteks operasi transfer ganda pemain Meri Demiral dan Cristiano Romero. Sementara itu, yang kedua adalah dokumen yang merupakan tubuh kejahatan atau dalam hal apapun hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, juga untuk secara akurat merekonstruksi profil tanggung jawab individu tersangka. Adanya kedua sorotan tersebut membuat Guardia di Finanza mulai mencari dokumen terkait Ronaldo setelah menemukan dokumen rahasia dari salah satu penyedapan. Polisi sekarang sedang mencari kesepakatan individu yang dibuat oleh setiap pemain dalam skuad dengan Juventus pada Maret tahun 2020 saat diterapkan lockdown. Pemain dan anggota staff menyerahkan gaji mereka pada bulan Maret April Mei dan Juni, tetapi jika aktivitas dimulai, integrasi remunerasi akan dibahas kembali pada tahun berikutnya yang seharusnya berjumlah sekitar 2 dan 1 setengah bulan. Ronaldo memiliki gaji senilai 31 juta euro per musim atau sekitar 503 miliar dan dengan demikian lebih dari 10 juta euro atai sekitar 162 miliar dibekukan selama lockdown dan akan dihitung kembali setelah berakhirnya penguncian dan dimulainya kembali aktivitas.